Halo guys, saya Fira, kembali lagi nih saya ada di Bintang Cellular, tepatnya di Plaza Jamur 2 Bogor, lantai 1. Nah, sekarang saya ditemani sama kakaknya dari A32 yang kemarin kita udah bahas, yaitu Galaxy A52 nih. Nah, mau tau lebih lanjut lagi fitur-fiturnya, bisa tonton terus nih videonya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Nah, sekarang saya ditemani lagi nih sama Mbak Safety ya, untuk ngebahas Galaxy A52-nya sendiri. Nah, untuk fitur-fitur andalannya sendiri, apa sih yang ditonjolin dari A52? Itu ada dari sisi layarnya, sudah super AMOLED, NFC, IP67, tahan air, dan baterai. Baterai, oh jadi layarnya sendiri sudah super AMOLED ya, jadi yang finger pinnya di-down screen ya. Terus juga, tadi ada NFC-nya juga, lalu baterainya? 4.500, tapi flash charging 25W ya? Sama IP67. Terus juga chipset-nya? Chipset-nya sudah pakai Snapdragon 720G. 720G, jadi bener-bener support banget untuk gamers ya, gitu nih. Dan kalau misalnya beli nih A52 di Bintang Cellular ini, bisa dapet bundling ya, dapet kartu M3 ya kan. Langsung datang aja ke sini di Plaza Jambu 2BG, lantai 1. Nah, mau tau lagi nih lebih lanjut lagi, perwujudan asli atau secara fisiknya bagaimana nih A52-nya. Tonton terus ya videonya, kita langsung unboxing aja. Kita unboxing ya kan? Iya, siap, mantap. Unboxing supaya biar tau lagi ya. Kita dapet apa aja sih di dalam bundlingnya. Terus juga untuk varian warnanya, ada 4 ya sama kayak A32 ya? Ada autism, white, black, blue, sama violet-nya. Nah, untuk varian RAM-nya sendiri, ini 8GB, dengan internal memory-nya 128GB, dan satu lagi itu 8GB dengan camera internanya 256GB. Harganya juga beda, nanti akan disebutkan. Oke, kita lihat dulu nih apa aja yang didapetin. Nah, wey, ini dia smartphone dari A52-nya, Samsung Galaxy A52, taruh dulu, terus ada stiker IMEI-nya, terus boleh mbak chargernya? Ini dia, ini berapa? Kalau dia sih bawaannya masih 15W, tapi dia udah support sama yang 25W, tapi nanti beli yang 25W gue udah support. Oh, oke, tapi bawaannya 15W, oke, ini Type-C ya? Maksih, iya, 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 boleh. Iya, jadi ini dia guys yang kita dapetin. Kalau beli, oh ada softcase-nya? Iya, gimana? Gimana? Wey, mantap. Boleh di lupa aja. Nah, dapetin softcase bening, dan kartu-kartuan. Antiglas-nya udah dapet ya, udah dilapis Corning Gorilla Glass 5 bukan? Iya, iya, mantap. Nah, ini dia guys yang kita dapetin kalau misalnya kita beli Samsung Galaxy A52. Dapet softcase-nya, terus ada buku panduan, terus ada adaptor-nya, kabel Type-C juga, terus ada stiker IMEI. Dan ini juga ada, apa ya, pembungkus dari smartphone-nya yang nunjukin ada tiga fitur utamanya, yaitu Infinity-O Display, terus buat kamera 64MP with OIS, terus ada IP67-nya. Nah, ini ada water and dust resistant. Nah, apa tuh? Nanti kita bakal bahas ya kalau misalnya HPnya udah nyalain. Nah, ini dia nih tampilan luarnya dari smartphone A52. Kalau aku, lucu sih, ini fade matte finish gitu ya belakangnya, terus juga itemnya lebih ganteng gitu loh. Kalau tadi kan item glossy ya, kalau yang A32, kalau ini item-item matte yang kayak ganteng gerget gitu gimana gitu. Nah, terus kita langsung bahas aja, ini kan dalam belakangnya ya, ada kayak jendulan frame-nya gitu ya, Mbak. Iya, ada di atasnya. Terus juga untuk di atasnya, ini ada SIM frame-nya di atas nih. Ini hybrid ya? Iya, hybrid. Nah, itu bisa dicocok-cocok gimana kebutuhan. Terus juga di pinggirnya ini ada tombol power, ayo tombol power, ada volume up and down. Terus juga di bawahnya ini ada speaker, ada kabel type C, terus juga microphone dan kabel jack 3.5. Samping sirinya kosong, tapi kayak dari aluminium-aluminium gimana gitu ya, jadi keliatannya lebih kokoh, lebih solid gitu. Kalau untuk ukurannya sih memang lebih gede sedikit daripada A32, tapi tetep handy juga dan gak terlalu berat juga gitu. Karena baterainya juga gak gede-gede banget ya, dia di 4500. Oke deh, nanti kita bahas lebih lanjut lagi apa sih itu Infinity-O Display, terus kuat kameranya kita cobain setelah kita nyalain si smartphone-nya ya. Nah, tadi kan kita udah nge-unboxing ya, udah tau apa aja ini kita bakal dapet apa aja. Sekarang kita lihat tampilan awal dari Samsung Galaxy A52. Ini aplikasi-aplikasinya, seperti biasa. Dan kayak gini-gini tuh kalau nge-up, maksud kalau gini tuh gak nge-lag gitu. Kita coba buka Google. Set, 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 set. Tidak masalah, tidak delay. Smooth juga, real smooth, beneran real smooth. Terus juga ini layarnya tuh super AMOLED ya. Resolusinya FHD Plus juga, refresh rate-nya juga 90Hz makannya smooth gitu kan. Terus juga nih, kita cobain kamera kali ya. So, sama dia juga punya NFC cuy. Punya NFC dan fingerprint-nya tuh on screen. Nanti kita coba. Nah, kita cobain ya, ini on screen fingerprint-nya, apakah dia responsif atau delay-delay dikit. Kita coba secukatannya dalam. Wey, cepet cuy. Cepet, cepet, cepet. Terus, selanjut aja kita cobain kamera ya. Nah, ini kamera selfie-nya, tadi belum dijelasin nih kameranya. Ini kamera selfie-nya tuh 32MP. Betul, betul banget kan. Terus, untuk kamera belakangnya sendiri. Ini ada. Kamera ultra-wide. Ultra-wide-nya berapa? Ini 12MP. 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 Oh, kalau yang A32 itu 8MP. Ini 12MP. Terus, kamera utamanya? 64MP. 64MP. Ini sudah di dukung dengan OIS. OIS. Jadi, gimana mbak? Jadi, lebih stabil. Ini stabilizer juga lebih stabil. Jadi, kalau misalnya ambil foto dan video juga nggak derdet-derdet gitu ya. Iya. Terus, udah gitu. Ini kamera... Live focus. Live focus-nya. Death-nya berapa? 5 megapixel. Sama ini makronya juga. 5 megapixel. Ini flash-nya. Nah. Udah, kita cobain ya. Ini selfie-nya dulu. Ini foto bareng, mbak. Oh, belum. Api ke light. Super chic sebentar. Udah. Nah. Untuk kamera belakangnya kita cobain. Ini pakai kamera ultra. Kamera ultra. Yang biasa, portrait. Mantap. Oke deh, nanti untuk hasil foto dan videonya bakalan di upload di Instagram review Vira. Dan link-nya bakalan disantumin di description box-nya ya. Nah, selain kelebihan-kelebihan yang tadi yang udah disebutin. Ada lagi nih. Ada NFC juga ya kan? Yang bisa mengudahkan kegiatan kalian. Jadi, cuma tinggal tap aja tuh kartu itu. Atau ada saldo di rekening kalian itu bisa langsung isi saldo. Atau misalnya cuma saldo doang juga udah bisa. Nggak usah ribet-ribet. Terus juga nih ada fitur. Atau udah didukung dengan IP67 atau IP67 nih ya. Jadi, kalo misalnya dimasukin atau disempungin ya ke air tawar yang bersih. Dikedalaman satu meter. Dalam jangka waktu 30 menit ini udah aman-aman aja. Udah didukung. Udah didukung. Udah didukung. Jadi nggak usah takut-takut basah. Terus kalo misalnya lagi jalan-jalan ke taman. Ya kan bareng pasaran atau gebetan. Kalo misalnya hujan ya jangan air payung. Tapi nyarin aja udah bisa gitu kan. Ditaro di kepala. Iya bener. Jadi kayak nggak usah takut rusak gitu loh. Oh tadi juga nih aku lupa ngasih tau nih ya. Kan Infinity O Display. Jadi ini tuh cuma kayak ada tompel kecil doang gitu loh. Disini untuk nunjukin kamera depannya. Kalo tadi kan yang A32 itu ada batas U gitu ya. Kalo ini tuh cuma hole-nya doang gitu. Cuma buletan kameranya doang gitu. Kesimpulannya nih menurut aku ini. Galaxy A52 ini udah lengkap banget nih fitur-fiturnya. Mulai dari tadi. Display-nya juga udah super AMOLED ya kan. On screen fingerprint. Terus juga ada IP67-nya. Terus juga chipsetnya juga pake Snapdragon 720G ya. Udah support banget buat gamer. Aku suka banget sih sama ukurannya. Lebih besar daripada yang A32. Tapi tetep handy juga dan nggak berat. Karena baterenya juga Rp4.500. Jadi mungkin nggak terlalu kebel dan nggak terlalu berat gitu loh. Terus juga untuk desain belakangnya. Finish matte gitu. Jadi kayak keliatan ganteng, lebih ganteng. Kalo tadi kan glossy glossy cantik gitu ya. Kalo ini lebih ganteng. Buat harganya nih ya yang sambil menunggun. Dari tadi harganya nggak disebut-sebut. Berapa sih mbak? Untuk harganya tuh harganya. Harganya sama PAK i918 itu di Rp4.999. Rp4.999. Oke. Untuk yang Rp8.256. Kalo Rp5.399. Rp5.399. Nah itu dia. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan kalian. Berdasarkan fitur-fitur yang tadi udah kita sampein. Ya kan. Bisa dibandingin juga harganya gitu. Sekarang Vivira bersama Galaxy A52 ini. Tonton terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Eh untuk tunggu. Untuk kalian yang mau nyari Samsung Galaxy A52 ini. Bisa dateng ke bintang seluler di lantai 1. Pelagajan Buda Bogor ya. Terima kasih banyak Mas Sefi. Ketemu lagi di video selanjutnya. No. 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 No.